Tapi kritik yang membangun, jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang, ini kurang, alah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kira-kiraannya? Tak jelas juga. Karena sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut juga kritik jelek terus diberikan, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain. Bahkan banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi. Salah satunya Kenya yang mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Luhut menambahkan beri kritik membangun, jangan kritik semua yang jelek. Jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesal juga kadang-kadang. Bilang ini kurang, ini kurang. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa keadaannya? Tak jelas juga. Karena sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin dari round kau mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh. Seperti Pak Jokowi, dia berikan kalau ada. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih contoh. Ya seperti saya, lama 22 tahun saya di Kopassus. Ini saya jelek-jelek, saya pernah force speed di tim-tim itu. Force speed itu tahu nggak orang paling depan, patroli. Yang peluang saya mati dengan si prajurit saya sama. Saya ngalamin itu. Nggak ada bulletproof, sekarang bulletproof saya bilang sama kasat itu. Li, kalian pakai bulletproof itu di Papua itu. Aku nggak pernah pakai bulletproof itu selama berapa tahun. Ya, haleluya nggak mati-mati saya bilang. Jadi apa yang mau saya katakan, semua itu ada zamannya. Semua ada zamannya. Karena kita memberikan contoh, prajurit kita tuh menganggap. Wah, kalau dulu di Kopassus itu bilang, Wah, itu komandan ada isimnya. Isim itu bahasa Sunda itu apa tuh, Bu Anubu? Ada jimatnya gitu. Jimat apaan? Itu yang saya bilang sama kasat. Ada lindung tinjau, lindung tembak. Ada gerakan perorangan. Itu aja kau bikin. Sekarang ada klien drone. Ada director finder. Kau bisa menjejakin musuhmu. Sehingga sekarang operasi militer di Papua, hasilnya itu sangat bagus. Dan kemudian dibikin operasi teritual, uang, dana yang untuk misalnya ke Papua daerah terpencil, yang ada di Bapenas, ya suruh aja TNI itu bikin air, bikin sumur, bikin pertanian, pasti sampai di sana. Nggak akan mungkin dicuri di tengah jalan. TNI itu kan gampang itu. Kalau kau berhasil nanti kau ya sudah, kau promosi ke sana gitu. Ya udah, dia langkah tegak pasti kerjain itu.